Pada laga sebelumnya, Persela Lamongan menahan imbang juara Liga 1 musim lalu Bayangkara FC 1-1. Mengandalkan strategi serangan balik, Persela Lamongan lebih banyak tertekan pada babak pertama. Tim asuhan Aji Santoso juga tertinggal lebih dulu ketika mantan penyerang mereka, Herman Zumafo, mencetak gol pada menit ke-34. Skor 1-0 bagi keunggulan Bayangkara FC bertahan hingga waktu turun minum. Memasuki babak kedua, Aji Santoso merubah pola permainan Laskar Joko Tingkir dengan bermain lebih terbuka. Hasilnya pada menit 80, Sugung Effendi, pemain muda jebulan Persela U19, sukses menjebol gawang de Gartian setelah memanfaatkan tendangan bebas Fatkulo, Fatkuloif. Tim asuhan Simon Mike Mandemi sebenarnya nyaris kembali unggul 4 menit berselang seandainya tendangan James Mack yang masuk menggantikan Herman Zumafo, tidak ditahan oleh Gusti Restiawan. Skor 1-1 bertahan hingga akhir babak kedua. Dengan hasil ini, Arema FC berhasil memucaki klasemen sementara Grup E Piala Presiden 2018 dengan 4 poin, sama dengan teraihan Bayangkara FC. Namun, Arema lebih unggul dalam selisih gol.